Seperti kita ketahui, Pulau Bali merupakan salah satu tujuan wisata terbaik dan terindah di dunia. Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, ada jutaan wisatawan berkunjung dalam setahun ke pulau yang memiliki dia tarik yang tidak ada duanya ini. Ada banyak tempat menarik yang dapat dikunjungi di Pulau Bali, mulai dari tujuan wisata pantai, wisata desa, dan ribuan pura, yang menyungguhkan panorama menakjubkan. Belum lagi keramah tamahan penduduknya, juga seni budayanya, yang membuat wisatawan pada rindu untuk kembali. Taukah Anda sejak kapan daratan yang juga dikenal dengan sebutan pulau lewata itu bernama Pulau Bali? Ada satu sumber yang menyebutkan bahwa nama Bali berasal dari kata wali yang berarti Banten atau sesaji dalam bahasa Bali. Itu berkaitan dengan kedatangan seorang resi dari Jawa yang bernama Resi Markandia. Beliau datang kembali pada sekitar abad ke-8 bersama murid-muridnya untuk menyebarkan agama Hindu, sektor Wisnawa, yaitu paham agama yang memuja Wisnu sebagai Tuhan. Setelah selesai memendam panca datu atau lima jenis logam dibesaki, beliau dan murid-muridnya lalu bergerak ke arah barat dan membangun asrama di sekitar desa yang bernama Puakan, karena di situ mereka mulai membuka hutan untuk lahan pertanian, sekalian mengajarkan penduduk di sekitarnya mengenai cara bertani. Di situ beliau lalu menyelenggarakan ritual keagamaan yang dilengkapi dengan upakara atau piranti upacara berupa Banten atau wali. Sejak saat itulah konon pulau yang mereka datangi, disebut Pulau Bali. Pertanyaannya, disebut apakah Pulau Bali sebelum itu? Menurut versi Narendra Pandit Sastri yang menulis buku sejarah Bali Dewi Ipa, nama Bali kemungkinan sudah ada sejak awal Tarikh Masehi. Pada masa itu, Pulau Bali sudah dikunjungi banyak sodagar pelaut dari India dan Tiongkok. Mereka membeli rempah-rempah dan lain-lainnya yang dihasilkan di wilayah Nusantara untuk dijual di negeri mereka. Selain membeli, mereka juga menjual barang-barang berupa kain dan sebagainya yang dihasilkan di negeri mereka. Disebutkan bahwa perdagangan di antara mereka kerap berlangsung dengan cara barter. Mereka menamai pulau-pulau yang disinggahi sesuai dengan keadaan atau penghasilan utama dari pulau itu. Sumatera yang menghasilkan emas misalnya, mereka sebut sebagai sewarna Dewi Ipa, dan Jawa yang menghasilkan beras disebut Hiawa Dewi Ipa, demikian juga dengan pulau-pulau lainnya. Begitulah, nama Bali Dewi Ipa sesungguhnya bukan merupakan nama baru. Diperkirakan yang memberi nama itu adalah para sodagar pelaut dari India yang menamakan pulau-pulau di Nusantara berdasarkan keadaan pulau tersebut. Ketika para sodagar pelaut itu melihat orang-orang daerah Bengawan Solo di Jawa bertumbuh pendek, mereka lalu menyebutnya Batara Wawana yaitu Awatara Wisnu sebagai Brahmana Kerdil. Sebaliknya, begitu mereka menemui orang-orang Bali bertumbuh tinggi besar di sekitar pegunungan Kintamani, mereka menyebutnya sebagai keturunan Maharaja Bali. Dari sinilah diperkirakan asal-usul nama pulau Bali itu. Kisah tentang Maharaja Bali dan Awatara Wawana sudah dikenal sejak 600 tahun sebelum masehi. Itu adalah cerita kuno yang ada kaitannya dengan evolusi manusia dan tertulis dalam buku Bhagawata Purana. Senada dengan versi ini, Iketutwiana dalam bukunya berjudul Mengapa Bali disebut Bali, menyebutkan bahwa sumber tertua yang menggunakan istilah Bali adalah Regweda. Dengan demikian, nama Bali yang dipakai sekarang bukan merupakan bahasa Bali. Kata itu berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti kekuatan yang maha agung. Demikian mengenai sumber-sumber yang dijadikan rujukan mengenai nama pulau Bali. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!